Kang puncak besar ke mana? Puncak besar. Ke kiri? Oh, ke kiri. Wah, peraka-peraka. Lain gampungnya, kade bejaan. Lain gampung sudah nisih. Tapi puncak besar artapela. Coba tanya ke warga lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Petualang Parubaya. Kali ini kita akan eksplor Gunung Sedaningsi. Namanya cukup asing bagi sebagian orang. Padahal letaknya cukup dekat dengan Gunung Artapella. Di sana populer dengan nama puncak besar Artapella. Lewat pengabdi setan. Lewat cerita alam ketama dan pengalian. Untuk jalur sendiri saya memilih via Kebun Teh Kertamanah Pangalengan. Karena jalur via Cirawa sudah pernah dicoba. Akses masuk menuju titik parkir cukup bergelombeng. Jadi perlu kehati-hatian ekstra. Jika teman-teman tidak tahu untuk koordinat parkir sudah disediakan di deskripsi. Kekurangan via Pangalengan yaitu masalah parkir kendaraan. Di sini untuk menitipkan kendaraan hanya kepada warung sekitar. Namun untuk hari-hari biasa warung tersebut buka hanya sampai siang. Beruntung ada petani yang menunggu kebun full 24 jam jadi kendaraan bisa dititipkan di kebunnya. Sebenarnya ada tempat parkir khusus sudah disediakan di pas pintu masuk hutan yang berjarak 100 meter dari warung tadi. Namun jika hari biasa tidak ada penjaganya karena seti pengunjung. Biasanya menitipkan kendaraan di dia ya. Jadi di warung... Warung Dano. Warung Dano tinggal naik penitipan. Cuma hari biasa jadi tutup parkir di dia lumayan hemat 200 meter. Tinggal maju ke dia masuk hutan. Pintu Rimba. Kelebihan jalur Pangalengan kita bisa sekalian mampir ke situ Aul. Dari pintu Rimba tadi kurang lebih 100 meteran akan ditemui persimpangan. Ambil arah kanan jika akan mampir ke situ Aul. Namun saya berniat mengunjungi situ Aul selepas pulang dari Sedaningsi. Sepanjang jalan akan melewati perkebunan warga sekitar. Jika mendaki siang hari banyak ditemui petani sedang berkebun. Pintu Rimba &Beat Kurang lebih 30 menitan akan menemui persimpangan, jika ke kiri menuju ke datar sirem, jika ke kanan ke Sedaningsih dan Artapella. Tak jauh dari persimpangan tadi ada persimpangan lagi kita ambil arah kanan. Selepas dua persimpangan ditanjakan tadi akan menemui persimpangan lagi, arah kiri menuju puncak Sulibra Artapella, arah kanan menuju Sedaningsih, saya ambil arah kanan dulu menuju Sedaningsih. Sampai sini jalur masih merupakan perkebunan warga. Dari persimpangan tadi sebenarnya puncak Sedaningsih sangat terlihat jelas, ikuti saja patokan saung, gubuk petani sekitar tinggal lurus menanjak. Hati-hati dalam memilih jalur jangan sampai merusak kebun petani. Warga sini hafalnya daerah ini puncak besar Artapella bukan gambung Sedaningsih. Mendekat puncak jalur dipenuhi ilalang ada baiknya menggunakan base layar dan celana panjang. Terlihat jelas jalur ini jarang dilewati pendaki. Akhirnya setelah ditempuh 1 jam 15 menit dari titik parkir kami tiba di puncak besar Artapella atau gambung Sedaningsih. Jadi apalna lain gambung ya kadebejaan. Lain gambung Sedaningsih. Tapi puncak besar Artapella. Coba tanya ke warga lokal nurutinya. Apalna puncak besar Artapella. Sebera jam biar? Sejam. Sejam separapat. Ya Pak. Areanya tidak luas dipenuhi ilalang dan rumputan yang tinggi. Setelah istirahat sejenak dan mengambil beberapa dokumentasi, kami turun dan mampir ke puncak Sulibra Artapella. Dari sini turun paling 15 menitan sudah sampai di Artapella. Saat kesini sepi pengunjung hanya satu orang yang ditemui solo hiking. Warung yang ada pun tutup jika hari biasa. Masih seperti yang dulu. Warung naik kiwe anggar puncak Kertapela. Masih saduk. Di sini tempat favorit untuk mendirikan tenda. Perumputan yang hijau dengan pemandangan 360 derajat dikelilingi pegunungan. Rasanya betah berlama-lama di sini. Setelah puas sebelum pulang kami mampir dulu ke situ awal. Dari persimpangan. Paling seberang meter. Nah, saya gituan lah. Dari persimpangan awal dekat pintu masuk hutan paling 200 meteran saja untuk menuju situ awal. Terlalu gede. Kanan kanan. Ya. Sayangnya saat kami kesana debit air di situ sangat sedikit. Kata petani sekitar. Jika hujan terus-menerus sekitar dua mingguan situ tersebut akan terisi kembali. Demikian perjalanan kami menuju Gambung Sedaningsi. Akhir kata sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.